Sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 1? Hari ini kita akan belajar cara menulis dengan benar, bunyi vokal dan bunyi konsonan, kosa kata anggota tubuh, dan cara memelihara kesehatan. Pada tema 1, subtema 3, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia, KAD 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar ya, agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menunjukkan cara duduk, cara memegang pensil, dan cara meletakkan buku yang baik saat menulis. Dan yang kedua, kalian dapat menunjukkan posisi cahaya dan jarak antara mata dengan buku yang benar saat menulis. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan informasi cara merawat tubuh dengan tepat. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan huruf vokal dan huruf konsonan dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan kosa kata cara memelihara kesehatan dengan tepat. Anak-anak hebat, cara lain merawat tubuh, yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis ya. Perhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya ya. Menurutmu, apakah semua sudah duduk dengan posisi yang tepat? Nah, untuk mengetahui apakah semua sudah duduk dengan posisi yang tepat, yuk kita perhatikan gambar berikut ini ya. Yang pertama, menulis dengan posisi duduk yang benar. Gambar yang pertama itu bukan posisi yang benar ya anak-anak hebat. Duduk dengan membungku membuat punggung sakit. Posisi yang benar yaitu duduklah dengan tubuh tegak saat menulis. Selanjutnya, ada posisi memegang pensil yang benar. Gambar yang pertama itu bukan cara yang benar ya. Memegang pensil yang tidak benar membuat tulisanmu tidak rapi. Sedangkan gambar yang kedua itu cara memegang pensil yang benar. Memegang pensil dengan benar membuat tulisanmu rapi. Selanjutnya, ada cara meletakkan buku dengan tepat. Nah, cara yang pertama tidak benar ya anak-anak hebat. Meletakkan buku di atas paha membuatmu sulit untuk menulis. Tulisanmu juga tidak rapi. Cara yang benar yaitu letakkan buku di atas meja. Kamu menulis lebih mudah. Tulisanmu juga lebih rapi. Lakukan dengan tepat ya anak-anak hebat. Agar tubuhmu tetap terawat. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut ini ya. Benny akan menulis. Benny duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah. Matapun tetap sehat. Sudahkah kamu melakukan hal yang sama seperti Benny, anak-anak hebat? Menulis harus dilakukan dengan posisi tubuh yang benar. Jarak antara mata dan buku tulis harus benar. Jarak mata tidak boleh terlalu dekat. Dan tidak boleh terlalu jauh. Menulis harus di tempat cukup terang. Menulis tidak boleh di tempat gelap. Mari menjaga kesehatan mata kita ya. Agar dapat berfungsi dengan baik. Ingat ya anak-anak hebat, saat menulis jarak mata dan buku harus benar. Gunakan cahaya agar mata tidak sakit. Sebelum kalian menulis, coba ikuti petunjuk berikut ini ya. Yang pertama, duduklah dengan tegak. Dan yang kedua, pegang pensil dengan benar. Yang ketiga, letakkan buku di depanmu. Dan yang terakhir, bacalah buku di tempat yang terang. Anak-anak hebat, Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen. Tapi, Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Kira-kira, mengapa gigi harus disikat ya? Gigi harus disikat agar gigi bersih dari sisa makanan. Jika gigi tidak dibersihkan, sisa makanan menjadi sarang kuman. Kuman membuat gigi berlubang dan membuat gigi sakit. Menyikat gigi dilakukan dua kali sehari. Sebaiknya setelah sarapan dan sebelum tidur. Sudahkah kamu menyikat gigimu hari ini, anak-anak hebat? Yuk, kita perhatikan cara dayu menyikat gigi ya. Isilah dengan angka yang sesuai urutan. Yang pertama, dayu mengoleskan pasta gigi pada sikat giginya. Yang kedua, dayu menggosok giginya dengan sikat gigi. Selanjutnya, dayu berkumur dengan air bersih. Dan yang terakhir, dayu mencuci sikat giginya. Bersihkan gigimu dengan benar ya, anak-anak hebat. Agar gigi tidak berlubang. Anak-anak hebat, kulit adalah bagian tubuh. Kulit mudah mengeluarkan keringat. Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat. Karenanya kulit harus dirawat. Kira-kira bagaimana caranya merawat kulit ya, anak-anak hebat? Cara merawat kulit yaitu dengan mandi. Apabila kamu tidak mandi, tubuhmu akan terasa gatal dan bau. Selain itu, kalian juga harus mengganti pakaian yang kotor. Karena pakaian yang kotor bisa menjadi sarang penyakit. Hari ini, Siti, Dayu, dan Lani bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Ada banyak huruf terlihat. Mulai dari A, B, C, sampai Z. Jumlahnya adalah 26. Ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Ada juga huruf konsonan yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, G, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yuk kita lingkari huruf vokal A, I, U, E, atau O pada kata berikut ini ya anak-anak hebat. Yang pertama ada huruf S, A, B, U, N. Dibaca sabun. Langsung saja kita lingkari huruf vokalnya ya. Di situ ada dua huruf vokal yaitu A dan U. Lalu ada kata sampo. Di situ juga ada dua huruf vokal yaitu A dan O. Selanjutnya ada kata pasta gigi. Di situ yang termasuk huruf vokal yaitu A, A, I, dan I. Sekarang kita lingkari huruf selain huruf A, I, U, E, dan O pada kata berikut ini ya. Jadi sekarang kita akan melingkari huruf konsonan. Yang pertama ada kata mandi. Di situ yang termasuk huruf konsonan yaitu M, N, dan D. Sedangkan huruf A dan I termasuk huruf vokal. Selanjutnya ada kata cuci tangan. Nah, mana ya anak-anak hebat yang termasuk huruf konsonan? Tepat sekali jawabannya yaitu C, C, T, N, G, dan N. Sekarang ayo kita susun huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat ya anak-anak hebat. Gambar yang pertama ada anak yang sedang keramas. Nah, di situ sudah dijawab keramas ya. Selanjutnya gambar yang kedua itu kira-kira bendanya apa ya? Tepat sekali, bendanya adalah sabun. Jadi langsung saja kita susun hurufnya menjadi S, A, B, U, N. Selanjutnya ada gambar gigi. Jika kita susun hurufnya menjadi G, I, G, I. Dibaca gigi. Anak-anak hebat hari ini ibu guru bercerita. Ada seorang anak sakit gigi. Rasanya sakit sekali. Dia tak pernah sikat gigi. Akibatnya gigi berlubang. Dia sangat menyesal. Sekarang ia rajin merawat gigi. Nah, kita harus merawat gigi dengan benar ya anak-anak hebat. Agar gigi selalu sehat. Sekarang yuk kita lingkari kata yang tepat ya. Nomor satu sudah dijawab. Udin mandi memakai sabun. Selanjutnya nomor dua, Benny pergi ke titik-titik gigi. Kira-kira Benny pergi ke sikat gigi atau dokter gigi ya. Tepat sekali. Jawabannya yaitu dokter gigi. Selanjutnya, Dayu mencuci titik-titik memakai sampo. Kira-kira yang memakai sampo itu mencuci rambut atau mencuci tangan ya. Ya, jawabannya yaitu mencuci rambut. Dayu mencuci rambut memakai sampo. Selanjutnya, Lani menggosok titik-titik dua kali sehari. Jawabannya apa ya? Jawabannya yaitu Lani menggosok gigi dua kali sehari. Dan yang terakhir, setelah bermain, Edo mencuci titik-titik-titik. Ini sudah jelas ya anak-anak hebat. Setelah bermain, Edo mencuci tangan.